Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello par pecinta, I think we choose dimanapun kalian berada Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa kembali di channel Nyus Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian Siapa lagi? Kalau bukan si cantik Ayu Timbi Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan Untuk teman-teman semua yang baru menemukan channel ini Terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak tertinggal kabar-kabar terbaru dari channel ini setiap harinya Dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Jadi kambing hitam pelakor rumah tangga orang lain 5 alasan pahit ini yang bikin Ayu Ting Ting selalu jadi bahan buli warganya Nama Ayu Ting Ting memang tidak pernah lepas dari sorotan Apapun yang dilakukannya selalu menarik perhatian Kehidupan pribadi penyanyi dangdut ini juga selalu penuh sensasi Kesannya segala hal yang dilakukan Ayu selalu salah Akibatnya ia sering dibanjui komentar pedas warganet Kalau selama ini tegar siapa sangka Ayu sempat menangis mengisyaratkan kelahan hatinya menghadapi komentar para hetar Ia sampai berurai air mata sambil memeluk sang ibu Kira-kira apakah alasan Ayu Ting Ting jadi langganan buli warganet? Ya berbicara soal hetar Ayu Ting Ting memang merupakan salah satu selebritis yang kerap menjadi sasaran kritik pedas dari warganet Mulai dari cacian hingga makian tak jarang menyesal ibu satu anak ini Tak hanya Ayu keluarganya bahkan sang bunda Umi Kalsum pun tak luput dari komentar pedas warganet Karena hal itulah Umi Kalsum dan Ayu Ting Ting pernah meluapkan isi hatinya hingga menangis karena ditutupi dan kritik pedas dari warganet Sambil memeluk sang bunda yang juga menangis Ayu bahkan mendoakan para hetar agar tak berada di posisinya sekarang Saya cuma mau pesan sama orang-orang di luar sana Yang selalu bilang saya dan keluarga saya dikit sedikit menangis di tinggi Saya berharap semoga orang yang berpikiran seperti itu tidak akan pernah berada di posisi seperti yang saya rasakan Ucap Ayu sambil menangis Banyak yang penasaran mengapa Ayu Ting Ting selalu dipulih warganet Setelah detailisif dan komentar-komentar nginyer warganet di akun Instagramnya Ada beberapa hal dasar yang diduga menjadi penyebab kebencian netizen pada Ayu Ting Ting Berikut ini Tribun Style merangkumnya Sejak awal kemunculan Ayu Ting Ting langsung ramai diburu fans Kepop Pasalnya dalam video lagu musik asik Ayu tampak meniru gaya CL di musik video berjudul I'm the best Puluhan foto Ayu Ting Ting yang meniru gaya seleb baik manca atau dalam negeri terukam Ini yang membuat awal publik mulai gerak Kemarahan publik semakin bertambah ketika dalam suatu acara Ayu Ting Ting lelewatan dalam berjanda Kala itu Ayu Ting Ting melontarkan kalimat sindiran pedas pada pernikahan Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Yang kemudian disusul ungkapan kaget Nagita Netizen teramat jeli memperhatikan gaya berpakaian IPD Dalam beberapa kesempatan Ayu sering dihujatkan salah kenakan kosmum Seperti saat dunia menghadiri ulang tahun kecerannya Ramadhani yang bertemakan kartu Ayu justru pakai tank top terusan kotak-kotak yang tampak terbuka bagian atasnya Ayu Ting Ting juga kerap dikabarkan menjalin hubungan yang tak harmonis dengan teman-teman artisnya Salah satu yang paling terkenal adalah Luna Maya Luna Maya menyebut Ayu Ting Ting tidak punya etika dalam berbisnis Ayu dituding telah bekerjasama dengan pihak lain sebelum kontrak kerjasama mereka selesai Yang paling menyita perhatian dan selalu diusul petizen adalah gosip perselingkuhan Ayu Ting Ting dengan Rafi Ahmad Gosip bermula saat Rafi mengunggap foto tiket pesawat terbang Mereka berdua digosipkan pergi bersama ke Belanda Hingga semakin ramai ketika ada kabar gajah tanker pergoki Rafi Ahmad dan Ayu Ting Ting Meski begitu kedua belah pihak tetap sampai dan menjalani hidup seperti pada umumnya Tak ada manusia yang sempurna Karena kesempurnaan hanyalah milih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Seperti artis kesoyangan kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!